Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Dan Salam Ethos Energy Baik teman-teman Follower Ethos Energy Yang sudah lama bergabung dengan Ethos Energy Maupun yang baru bergabung Dengan Ethos Energy Channel Youtube Selamat datang dan silahkan Kita bersama-sama belajar Mengenai dunia keteknikan Kita Hari ini Bicara-bicara mengenai Welding ya Sebelum itu saya ingin ingatkan Teman-teman supaya mendapatkan Manfaat yang utuh Agar dapat ditonton Bicara-bicara kita ini dari awal Sampai akhir video ya Sehingga dapat Manfaatnya secara utuh Hari ini kita berbicara mengenai Welding Saya kaget Berberita beberapa hari ini Viral Dengan kosa kata Kaget ya Saya kaget ya Ada seorang pejabat Berbicara Mengenai Pengelasan Yang dilakukan Di proyek Tiga LRT Pengelasan Untuk melakukan sebuah pengelasan Kita di dunia proyek Baik itu oil and gas Power plant Biothermal Cold fire power plant Di proyek proyek yang Di proyek proyek yang High scale Biasanya disyaratkan Untuk pekerjaan pengelasan Harus ada Namanya dokumen WPS WPS Welding Procedure Specification Yaitu Procedure Untuk pengelasan Spesifikasi Aturan main Procedure Untuk pengelasan WPS itu adalah Sebuah dokumen Yang berisikan Tentang Variable Parameter Pengelasan Yang dibuat Dengan tujuan Untuk digunakan Sebagai acuan Seorang welder Atau operator LAS Dalam melakukan Pekerjaan pengelasan Yang sesuai Dengan ketentuan Yang ada di code ASME API atau AWS Dalam Pembuatan sebuah WPS Atau prosedur Pengelasan Terdapat banyak Variable Yang harus diketahui Agar Perasaan penghasil Yang didapat Sesuai dengan kriteria Atau acceptance Kriteria Yang telah ditentukan Oleh code Variable yang ada Di dalam WPS Terbagi dalam Tiga bagian Yaitu Essential Supplement Essential Kemudian Non Non Variable Non Essential Variable Ada tiga Pertama Essential Variable Adalah Jenis Variable Atau parameter Pengelasan Yang wajib Dilakukan Saat Pembuatan WPS Karena jika Variable ini Dirubah Akan membuat Sifat Mekaniknya Juga Berubah Karena itu Harus dilakukan Kualifikasi Ulang Jika Variable Ini Berubah Contoh Essential Variable Variable Adalah P Number F Number A Number Thickness Ketebalan Dan Proses Pengelasan Beserta PYHT Kemudian Supplement Essential Variable Pengertiannya Adalah Variable Yang Mempengaruhi Hasil Sambungan Jika Last Dilakukan Pengujian Impact Jadi Variable Ini Akan Menjadi Essential Jika Dalam Pengujian Dilakukan Uji Impact Dan Menjadi Non Essential Jika Tidak Dilakukan Uji Impact Contohnya Adalah Group Number Filler Metal Classification Kemudian Non Essential Variable Nah Pengertiannya Adalah Non Essential Variable Yang Tidak Mempengaruhi Sifat Mekanik Dari Sambungan Last Jadi Variable Ini Dapat Dirubah Maka Tidak Diperlukan Kualifikasi Ulang Atau Membuat WPS Baru Nah Contohnya Apa Non Essential Pertama Tipe Sambungan Last Atau Bentuk Group Backing Lebar Gap Atau Root Spacing Kemudian Posisi Pengelasan Nah Kemudian Kita Ada Dokumen PQR Procedure Qualification Record Adalah Sebuah Dokumen Dari Hasil Pelaksanaan Kualifikasi 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 Procedure Last Yang Berisi Dokumen Pengujian Mekanik Terhadap Tes Kupon Yang Ditentukan Di Code WPS Dapat Diaplikasikan Untuk Produk Jika Mempunyai Atau Sudah Ada PQR Yang Lolos Sesuai Standar Namun Jika PQR Belum Lolos Tidak Boleh Diaplikasikan Di WPS Karena Belum Qualified Nah Pengertian WPS Dan PQR Semoga Dapat Bermanfaat Buat Anda Cara Membuat WPS Selain Itu Pengertian Essential Variable Supplement Kemudian Non Essential Dapat Dilihat Di Standar Masing Masing Ya Biasanya Mempunyai Kriteria Yang Berbeda Nah Sekarang Kita Berbicara Mengenai Kualifikasi Welder Pipa Merupakan Salah Satu Jenis Produk Material Pipa Bahannya Dapat Berasal Dari Material Karbon Stain Steel Aluminium Tembaga Dan Material Lainnya Nah Pemilihan Material Pipa Dalam Penggunanya Kita Sesuaikan Dengan Fuda Yang Mengalir Di Dalam Pipa Tersebut Dalam Pengalasan Pipa Terdapat Beberapa Posisi Pengalasan Untuk Bud Join V Group Kemudian Dibagi Menjadi 1G 2G 5G Dan 6G Cara Pengalasan Tersebut Mempunyai Kesulitan Masing-masing Nah Dalam Kualifikasi Menurut Asmi Jurulas Yang Terkualifikasi 6G Dapat Mengalas 1G 2G Dan 5G Nah Begini Cara-cara Pengalasan Urutannya Pertama Harus Ada Persiapan Sebelum Melakukan Pengalasan Pastikan Peralatan Pengalasan Sudah Lengkap Mulai Dari Mesin Las Kabel Las Peralatan Safety Seperti Apron Sarung Tangan Kacamata Las Sepatu Safety Baju Kerja Dan Selain itu Perlu Anda Persiapkan Peralatan Seperti Palu Cipping Sikat Baja Wire Bass Dan Sarung Tangan Kemudian Persiapan Material Setelah Peralatan Kerja Sudah Lengkap Maka Selanjutnya Persiapan Material Pipa Pertama Pipa harus Potong Sesuai Panjang Sesuai Gambar Pemotongan Dapat Menggunakan Acetylene Cutting Atau Secara Messening Dengan Menggunakan Grinding Kemudian Pipanya Harus Di Bevel Setelah Dipotong Di Bevel Grinding Kemudian Dibuat Bevel Ini Supaya Agar Hasilnya Dapat Penetrasi Pada Sambungan Dapat Menghasilkan Kekuatan Yang Maksimal Dan Sempurna Karena Itu Jika Material Tanpa Dilakukan Bevel Maka Penetrasi Sulit Terpenuhi Kemudian Pembersihan Permukaan Bevel Setelah Selesai Dilakukan Bevel Maka Anda Harus Mempersiapkan Daerah Permukaannya Dari Pengotor Seperti Oksida Besi Pembevelan Yang Tidak Merata Sehingga Proses Pengelasan Cacat Cacat Dapat Diminimalisir Kemudian Pembuatan Root Face Pembuatan Root Face Ini Berfungsi Untuk Mengurangi Penembusan Yang Belebih Tetapi Jika Root Face Terlalu Besar Maka Sulit Juga Untuk Melakukan Penembusan Sehingga Saat Membuat Root Face Anda Harus Pas Dan Sesuai Dengan Arus Yang Digunakan Pada Umumnya Peralatan Material Sudah Siap Maka Anda Selanjutnya Melakukan Takewell Atau Alas Ikat Pada Material Yang Disambung Di Las Las Ikat Ini Dilakukan Dengan Tujuan Posisi Pipa Tidak Berubah Saat Dilakukan Pengelasan Saat Melakukan Takewell Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Adalah Ukuran Dari Root Gap Atau Kerataan Dan Sejajaran Kedua Material Pipa Tersebut Biasanya 2-3 Mili Nah Kemudian Anda Dapat Menggunakan Diameter Road Elektrode 2,6 Sampai 3,2 Sebagai Acuan Road Gap Nah Kemudian Anda Juga Bisa Melakukan Water Pass Untuk Mengecek Levelannya Kemudian Di Berikutnya Proses Pengelasan Sebelum Melakukan Pengelasan Pastikan Posisi Pipa Anda Sudah Sesuai Dengan Kualifikasi Jurulas Jika Tidak Anda Dapat Sesuai Posisi Pengelasan Sesuai Dengan Kemampuan Anda Jika Semua Persiapan Sudah Selesai Maka Anda Bisa Mengikuti Kualifikasi Welder Posisi Pengelasan 1G Atau Posisi Datar Pada Posisi Pengelasan 1G Materia Pipa Dapat Diputar Sesuai Dengan Proses Pengelasannya Pipanya Dapat Diputar Bukan Orang Yang Berputar Nah Itu 1G Untuk Layar Yang Kedua Hingga Layar Terakhir Untuk Pengisian Kawat Last Diameter 3,2 Agar Dapat Melakukan Pengisian Lebih Cepat Dengan Catatan Sudut Kampuhnya 55-70 Derajat Arus Last Yang Digunakan 80-110 Amper Sedangkan Arus Last Yang Digunakan Pada Saat Proses Finishing Usahakan Lebih Kecil Untuk Mengurangi Panas Yang Lebih Dan Menghindari Terjadi Cacat Undercut Kemudian 2G Horizontal Pada Posisi Pengelasan 2G Material Tegak Dan Pengelasannya Horizontal Tegak Tadi Horizontal Pipanya Tidak Dapat Diputar Jadi Mudernya Yang Mutar Tadi Pipanya Yang Mutar Kalau 2G Tidak Bisa Saat Mengelas Posisi Horizontal Kecepatan Pengelasan Lebih cepat Dibanding Kecepatan Saat Mengelas Posisi 1G Hal Tersebut Bertujuan Agar Logam Las Yang Dalam Keadaan Cair Itu Tidak Jatuh Dan Meluber Sehingga Lasannya Tidak Melebar Jika Anda Mengayun Maka Arah Ayunannya Ke Atas Dan Ke Bawah Kemudian Juru Kualifikasi Berikutnya 5G Posisi Pengelasan 5G Sama Dengan Posisi 1G Namun Yang Membedakannya Adalah Posisi Ini Tidak Dapat Diputar Atau Fix Sehingga Pada Posisi Ini Mewakili Posisi Flat Vertical Dan Overhead Sedangkan Pada Saat Vertical Anda Promiternya Lebih Besar Sedikit Dan Ayunan Ke Kanan Ke Kiri Lebih Cepat Dibanding Yang Sebelumnya Kalau Yang Overhead Pastikan Keselamatan Kerja Anda Sudah Lengkap Terutama Kepala Karena Overhead Bisa Cairan Las Kena Kepala Jadi Harus Diproteksi Karena Dia 5G Kemudian Yang Berikutnya Yang 6G 6G Ini Posisinya Sudah Under Kita Di bawah Terus Sudutnya 45 derajat Namun Jika Welder 6G Melas Posisi 5G Dibolehkan Dalam Code Yang Paling Sulit Itu Kualifikasi Welder Yang 6G Ini Yang Biasanya Dibayar Dibayar Mahal Yang Posisi Posisinya Sangat Sulit Dan Materialnya Spesial Posisi 6G Biasanya Ini Yang Menjadi Rebutan Pada Welder Nah Itu Mengenai Pengelasan Mulai dari PQR WPS Kemudian Kualifikasi Pengelasan Saya Rasa Di Indonesia Kita Kita Sudah Mempunyai Banyak Kualifikasi Welder Terutama Tidak Hanya Yang 1G 5G Namun Kita Mempunyai Banyak Welder Yang Kualifikasi 6G Yang Posisinya 45 derjat Kita Welder Seperti ini Itu Mempunyai Skill Yang Sangat Hebat Sekali Weldernya Nah Prosedur PQR2 Sendiri Kita Harus Mengambil Sample Tes Kupon Tes Kupon Kemudian Kita Last Sesuai Dengan Rancangan Welding Engineers Pakai Kawat Last Apa Kemudian Arusnya Berapa Voltagenya Berapa Dan Spesimennya Dibikin Sesuai Standar Kemudian Dilakukan Uji Tarik Untuk Mengetahui Kekuatan Lasanya Mechanical Strength Kemudian Juga Dilakukan Hardness Test Kemudian Juga Impact Test Untuk Ngecek Memastikan Bahwa Lasanya Sudah Kekuat Sesuai Dengan Code Dan Standar Yang Diinginkan Oleh Material Tersebut Tentu Material Sertifikatnya Kita Harus Tahu Dulu Mechanical Strength Dan Chemical Composition Agar Kita Bisa Memilih Material Elektron Yang cocok Jadi Welding Engineer Sudah Mempunyai Pengalaman Dalam Pemilihan Elektron Dan Mendesain Cara-cara Pengelasan Yang Bisa Memenuhi Standar Tersebut Nah Kalau PQR Sudah Lolos Maka Selanjutnya Adalah Dibikin WPS WPS Yang Kita Sebutkan Di Awal Tadi Welding Procedure Specification Nah Dari Situ Kalau Welding Procedure Yang Telah Disetujui Cara Pengelasannya Kemudian Diameter Road Ketebalannya Kemudian Parameter Arus Current Maka WPS Tersebut Bisa Kita Gunakan Di Lapangan Jadi Teman-teman Saya Tidak Tau Apakah Rail Yang Projek LRT Sudah Dilakukan Pembuatan Proses Pembuatan PQR Tersebut Apa Belum Tapi Saya Yakin Banyak Ingeniers Indonesia Yang Bisa Membuat PQR Untuk Rail Tersebut Asalkan Kita Diberikan Kesempatan Untuk Melakukan Pengujian Dan Tentunya Selanjutnya Jika Sudah Lolos PQR Maka Bisa Kita Buat WPS Dan Jika WPS Sudah Bisa Maka Kita Bisa Melakukan Production Test Pada Welder Yang Mempunyai Kualifikasi Yang Diminta Baik Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Hari Ini Mudah Kemudian Bermanfaat Buat Follower Etos Energy Semua Stay Tune Bersama Kita Etos Energy Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Etos Energy